Dua pelajar sekolah menengah kejuruan di Tondano, Kabupaten Minahasa membentak perwira polisi berpangkat IPTU setelah ditegur saat membuat keributan di terminal. Aksi kedua pelajar ini viral di media sosial setelah direkam oleh warga. Dua pelajar terekam kamera warga membentak perwira polisi berpangkat Inspektur Polisi I di terminal Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Peristiwa ini bermula ketika polisi yang juga seorang kapolsek ini sedang mencukur rambut. Mendapat laporan terjadi keributan, kemudian polisi tersebut mencoba melerai kejadian itu namun karena telah dipengaruhi minuman keras, dua siswa sekolah menengah kejuruan di Tondano, Kabupaten Minahasa ini malah membentak kapolsek bahkan sempat mendorongnya. Peristiwa ini langsung direspon Polres Minahasa dengan memanggil kedua siswa yakni SFS dan AS dan berakhir damai. Diketahui SFS adalah anak dari anggota polisi yang bertugas di Polres Tomohon. Masyarakat bahwasannya ada terjadi keributan. Karena kapolsek ini dilaporkan seperti itu, langsung beliau menggunakan baju, langsung turun ke tempat keributan, bermaksud untuk mengamankan dan melerai untuk menghargsi keributan tersebut. Akan tetapi, ada perlawanan dari kedua belah pihak atau pelajar kepada kapolsek tersebut sehingga terjadilah argumen tidak akan melawan hukum di situ. Walaupun sudah ada kesepakatan damai, pihak kepolisian tetap memproses hukum kedua pelaku, namun tidak ada penahanan karena masih dibawa umur dan hanya diberikan pembinaan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINews, Pelaporkan.